Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Berjumpa lagi masih bersama Bakul Sogon Dunia Akhirat bosku Hari ini ya di rumah saya kedatangan pasien baru lagi bosku Jadi bosku ini tetangga saya yang baju merah ini Ini itu tiba-tiba ke rumah Dia itu punya buru Sogon dua ekor nih di bawah Tapi burunya giras banget Bisa dilihat ya giras banget Nah ini dua-duanya giras Nah ke rumah minta ke saya untuk ngerawatin Biar agak jinak dan bunyi gacor Jadi ceritanya seperti itu bosku Keracunan Sogon ini anggotanya Jokowi loh Dan akhirnya bosku Nah setelah terjadi kesepakatan antara saya dan tetangga saya Akhirnya saya rawatkan lah ini satu ekor buru Sogonnya bosku Nah ini yang tepuk kuning nih burunya Dengan imbalan ya tentunya Dengan imbalan nih Jadi bukan cuma-cuma ini bosku Ada imbalannya Jadi tetangga saya ini menjanjikan Nomor janda sebelah bosku Oke akhirnya saya luluh ya Karena mau dikasih nomor janda Ya udah mau diapa Akhirnya saya rawatkan lah ini burunya bosku Oke bosku Sekarang kita tengok buru Sogon tetangga ini Giras banget bosku Aduh Nabrak-nabrak jeruji sangkar ya tuh Sampai kepalanya keluar bosku Eh bonyok semua Bonyok semua ya Parunya luka Kepalanya Bonyok semua pokoknya nih Sampai nongol kepalanya keluar sangkar nih bosku nih Oh ya Saking girasnya Aduh Aduh Eh Mau gimana lagi bosku ya Demi nomor janda ini Harus kita rawat ini buru Sogon Sampai gacor bosku ya Sampai bunyi Sampai lumayan Mapan lah ya Gak jina-jina amat Kita bikin mapan aja Yang penting bunyi enak lah Yang gak gelebakan seperti ini tuh Kepalanya nyantol lagi disangkar Aduh Aduh Eh Nah untuk langkah pertama bosku Proses penjinakan burung Sogon Yang girasnya kayak Jet tempur Rusia ini bosku tuh Nabrak-nabrak Ini bonyok semua bosku ya Kepala paruh Bonyok semua Maluka semua Nanti tak kasih lihat Ya kita ambil dulu Ini Wadah cepuk pakan sama Air minumnya ya Ini mau saya kasih Siraman rohani terlebih dahulu bosku Ya biar adem burunya Tuh kepalanya Saya takutnya lepas aja bosku ya Karena bukan burung saya ini Ya girasnya itu loh Kepalanya kecantol Terus disangkar terus bosku Oke kita langsung terlebih dahulu Oke kita langsung siram aja bosku ya Nah pakai air langsung dari sumbernya Kita siram dulu biar adem ya Kasih siraman rohani terlebih dahulu Sampai basah Sampai basah kuyuk bosku Burunya giras banget ini Ya saya mau pegang burunya Kalau kondisi kering ini Takut juga ini Takut lepas bosku Ya karena sangkarnya Sangkar besi Ya beda kalau sangkar kecil bosku ya Makanya kalau saya ngerawat burung Sogon itu dari bahan enak Sangkar kecil bosku Daripada langsung kita Kasih masuk disangkar Lobet seperti ini Jadi nanti gak begitu giras gitu loh Kalau ini nih wah udah Udah keada luar sah bosku ya Burungnya Udah terlanjur ini yaudah Kita coba-coba aja ini Proses penjinakan ini bosku Demi nomor janda sebelah ini Ya Nih teman-teman bisa lihat sendiri Ya untuk burung sogonnya bosku Bonyok semua ya Kanan kiri Atas bawah Kepala paruh Bonyok semua nih Aduh aduh Ya Karena girasnya bukan main bosku Eh Gak masuk ini Gak masuk Ya kalau Saya yang ngerawat ini udah tak coret dari Kartu keluarga bosku Udah gak masuk kriteria ini Karena girasnya seperti ini loh Bonyok sana sini Yaudah lah ya Kita coba-coba aja nih Mau saya jemur dulu bosku ya Habis Habis mandi Kita jemur dulu Nanti setelah Kering Kita coba Proses penjinakan bosku Ya ini Sambil Kita terapi lapar Ya Jadi Sambil saya terapi lapar bosku Makanya tadi Pakan sama minumnya Saya cabut Oke Kita masukkan Balik ke sangkar Nanti lanjut kita Jemur dulu bosku Nih burungnya udah Kering bosku ya Habis tak jemur tadi Teman-teman bisa lihat Sendirilah Kepalanya Nongol keluar Aduh Gak main Gak main Ini ngejek gakinya Gimana ini Aduh Bias banget bosku Saya takutnya tuh Kalau lepas aja Sangkar besi Ini gak bisa Dengan cara halus Ini Gak bisa dengan cara halus Gak main Gak main Gak main Gak main Gak main Unit Zame hin Hat Gak main Gak main Rah